Pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan atau PPATK mengungkap temuan mereka selama tahun 2022 dalam rilis akhir tahun. Temuan itu berupa transaksi mencurigakan yang nilainya pun tidak tanggung-tanggung, yakni mencapai Rp183 triliun. Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengatakan temuan itu berasal dari 1.544 laporan transaksi keuangan. Namun tidak diungkap detail aliran dana tersebut, mereka telah melaporkan temuan itu ke aparat penegak hukum untuk ditindaklanjuti. Sepanjang tahun 2022, PPATK menyampaikan 1.215 laporan hasil analisis dan informasi terkait dengan 1.544 laporan transaksi keuangan mencurigakan. Dihubungi terpisah, humas PPATK Natsir Kongah menuturkan, dalam transaksi Rp183 triliun itu juga ditemukan aliran masuk ke oknum termasuk penegak hukum. Lebih lanjut, dari data PPATK juga terungkap selama 2022, modus pencucian uang berasal dari tindak bidana korupsi mencapai Rp81 triliun lebih. Modus yang paling sering dan paling banyak dilakukan untuk menampung dana yang berasal dari tindak bidana korupsi itu biasa melalui pembukaan polis asuransi. Banyak nominal juga masuk kepada instrumen pasar modal dan terjadinya penukaran dalam bentuk valuta asing. Semisal transaksi senilai ratusan triliun rupiah ini juga mengingatkan kita mengenai kasus yang baru-baru ini saja terjadi. Bedanya pada kasus yang baru ini terjadi, Menko Polhukam Mahfud MD mengungkap bahwa terjadi transaksi mencurigakan di salah satu institusi. Mahfud MD mengatakan bahwa telah terjadi transaksi janggal di Kementerian Keuangan senilai Rp300 triliun, sebuah jumlah yang sangat besar. Sepertinya pemerintah perlu membuat terobosan hukum untuk meminimalisir perilaku jahat seperti ini, perilaku menyalahi kewenangan di institusi manapun. Yang terungkap baru dari satu institusi. Jika seluruh institusi pemerintah digelar audit keuangan, bisa dibayangkan berapa anggaran negara yang bocor. Tentu ini merugikan bagi pembangunan dan masa depan bangsa. Bisa dibayangkan ratusan triliun rupiah itu jika digunakan untuk mendidikan. Berapa banyak anak bangsa yang bisa dicerdasan dan kelak memberi manfaat untuk negara ini suatu saat nanti. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!